Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku Q-Kitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan Crispy Chicken Mentai Rice Meskipun nanti harga jualnya agak sedikit tinggi Tapi ini rasanya enak banget Dan untuk temen-temen yang mau tau gimana cara bikinnya Tonton terus video ini sampai dengan selesai Oke pertama kita siapkan 1 kg paha ayam fillet Ini aku sudah cuci bersih ya Dan kita potong kecil-kecil Gak harus 1 kg Temen-temen kalau mau coba dulu Bisa dibagi 3 ya temen-temen resepnya Karena ini aku untuk jualan Jadi aku bikin langsung banyak Ayamnya ditambahkan dengan 3 butir telur Lalu 2 bungkus penyedap Atau kaldu ayam bubuk Kasih juga lada bubuk dan bawang putih bubuk Kalau mau pakai bawang putih Biasa juga bisa ya tinggal dihaluskan aja Jangan lupa kasih juga garam Untuk resep dan takarannya Sudah aku tuliskan ya di video Maupun nanti temen-temen bisa lihat di description box Setelah itu tambahkan 5 senok makan tepung terigu Jadi kita gak usah bikin tepung basahnya dulu Nanti tinggal dimasukkan ke dalam tepung kering Waktu mau menggoreng Biar gak kering tambahkan air atau susu secukupnya Dan ini bisa kita simpan dulu di dalam kulkas Kalau mau digoreng tinggal kita ambil ayam secukupnya Lalu kita balurkan ke tepung kering Untuk tepung keringnya ini aku pakai tepung serba guna Supaya tidak terlalu asin Tambahkan beberapa sendok makan tepung terigu Di kira-kira aja Biasanya untuk 200 gram tepung serba guna Aku tambahkan 5 senok makan tepung terigu Kalau ayamnya sudah terbalur rata dengan tepung kering Kita panaskan minyak Ini kita goreng di minyak yang sudah panas Dengan api sedang ya Biarkan dulu Jangan dibolak-balik dulu Sampai dia kering Nah kita goreng sampai kuning ke coklatan seperti ini Karena ayamnya kecil-kecil Jadi jangan terlalu lama ya digorengnya Nanti ayamnya bakal kurang juicy Dan itu kurang enak menulutku Ambil secukupnya nasi Tambahkan dengan secukupnya rumput laut Biasanya untuk satu porsi itu Nasinya aku timbang sekitar 200 gram Ingat untuk mentai rice ini Nasinya harus hangat Pulan dan gak boleh keras Masukkan dan padatkan ke dalam aluminium foil Untuk ukuran aluminium foilnya Nanti teman-teman bisa cek di description box Dan untuk ayamnya agar tampilannya lebih rapi Ini ayamnya aku cincang Kecil-kecil seperti ini Lalu kita tumpuk di atas nasi dan rapihkan Aku isi full ayamnya ya Supaya nanti setiap suapan Bakalan ada ayamnya Setelah itu kita tinggal lapisi Dengan saus mentai Untuk sausnya ini Aku pakai campuran 100 gram Mayonnaise Jepang Merek Gyupi Dengan 2 senok makan saus sambal Saus sambalnya Aku pakai merek Beli Beast Boleh bebas diganti juga Gak apa-apa untuk saus sambalnya ya Tapi kalau untuk mayonnaisenya Diusahakan teman-teman pakai merek Gyupi itu Untuk sausnya aku gak pakai tobiko ya teman-teman Karena tobiko di daerah aku itu Susah banget carinya Lanjut kita torch Atau bisa juga sih di oven Nah pas waktu torch ini Itu aromanya semerbak Harum banget Dan warnanya juga jadi lebih cantik Jadi kuning keemasan gitu Ini rasanya creamy Renyah Dan juga gurih Tapi untuk teman-teman yang kurang suka asam Mungkin ini kurang cocok Karena ada sedikit rasa asam dari mayonnaisenya Untuk harga jualnya Ini aku jual sekitar 25 ribu Karena mayonnaisenya itu lumayan mahal ya harganya Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya